Guys, aku mau pakai HP untuk webinar. Ini HP lama ya. Ini aku mau nge-zoom pakai virtual background karena nanti susah sama panitia. Ini aku cari kenapa nggak ada ya. Aduh. Halo semua. Welcome back to my channel, Eleanor Ratan. Jadi, di video kali ini, aku mau share tentang penyebab option virtual background di Zoom meeting itu tidak muncul. Walaupun HP kamu tuh udah haveable, khususnya yang pengguna Android ya. Nah, jadi kan kalau virtual background ini supaya cantik, biar nggak nampak benda-benda di belakang. Nah, saya akan kupas-luntas di video ini untuk penyebabnya. Sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Eleanor Ratan, dan tekan tombol bell agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate. Nah, jadi saya jelasin untuk video cara menggunakan virtual background di Zoom meeting, baik dengan iOS maupun di Android, kalian bisa cek di deskripsi box. Nah, untuk yang filter Zoom di HP itu bisa juga di tonton, ini juga ada di deskripsi box. Nah, yang pertama, kalian belum mengupdate aplikasi Zoom di App Store atau di Play Store. Nah, jadi kalian harus update aplikasi Zoom-nya dulu ya, se-versif terbaru. Nah, yang kedua itu, device kalian tidak mempunyai share. Khususnya bagi pengguna Android, itu walaupun gamenya sudah tinggi, Android OS-nya sudah sebaru, kayak Android 9, 10, 11, tapi ini kenapa enggak ada fitur-fitur background di opi Zoom-nya itu. Nah, jadi sudah jelas, itu device-nya tidak mempunyai share. Nah, jadi aku gobbling dulu. Zoom virtual background requirements, jadi kalian tinggal cari aja. Nah, jadi ini aku buka alaman di Zoom tentang support. Jadi, ini yang berjudul Zoom Virtual Background System Requirements. Ini sudah di-update pada tanggal 1 tablet, 2022. Jadi, ini yang paling atas itu untuk yang laptop. Ini, aku skip. Jadi, ini yang aku jelasin untuk yang mobile app. Untuk yang pakai tablet, itu sama saja ya. Jadi, aku jelasin untuk yang pengguna iOS. Itu, yang paling penting adalah kalian harus pakai iPhone 8, 8 Plus, 10, atau model yang lebih baru. Kayak contohnya aku deh, pakai iPhone 11 Pro, itu sudah memenuhi syarat. Untuk yang pakai iPad, itu iPad generasi 5 ke atas. Sama iPad Pro. Sedangkan untuk pengguna Android. Android-nya harus OS 8, atau lebih baru. ARM 64 processor, dengan 8 core, atau lebih. Namanya itu 3 giga, atau lebih. Jadi, Android sekarang itu kan kebanyakan namanya itu udah 3, 4, bahkan sampai ke 8 gitu. GPU, atau kayak processor gitu. Ya, ada Coco Adreno, 540, harus minimal Snapdragon 835, atau lebih tinggi dari 615, QCS605, atau Snapdragon SM710. Untuk yang paling, itu G-series dengan versi G72, atau yang lebih terbaru. GPU, CPU harus lebih baru dari Exynos 9810, Exynos 990, Sirin 980, atau Dimensity 3000. Nih guys. Catat ya. Jadi, hanya beberapa merek HP yang didukung untuk fitur-fitur background. Seperti Google, OnePlus, Oppo, Redmi, Samsung, Vivo, Xiaomi, dan Huawei. Jadi, device yang gak kedaftar, itu berarti gak memenuhi syarat. Walaupun namanya sih, sudah tinggi. Nah, kalian ngerti kan? Nah, jadi, buat kalian yang belum punya fitur-fitur background di Zoom, itu kesimpulannya itu, yang paling sering itu karena device kalian tidak memenuhi syarat. Jadi, pakai HP yang sudah memenuhi syarat. Nah, demikian video penyebab fitur background di Zoom, ini itu tidak muncul. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya, Eleonoratan. Dan tekan tombol bell untuk mengaktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan info untuk update. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.